Hey guys, welcome to my channel The Analog Junkies Channel yang membahas tentang kaset-kaset dan CD Yang kita dapat di flea market atau di pasar loa Oke, jangan lupa subscribe, comment, dan keep watching our videos Hey guys, welcome back to my channel The Analog Junkies Sebelum mulai video kali ini, seperti biasa jangan lupa subscribe, comment, dan like setiap video yang aku buat Dan selalu support channel ini karena the more support, the more videos will come Nah, aku dapat ini di flea market, ya, kasetnya Vanessa Williams yang The Greatest Hits Dan masih tersegel, ya, dan di video kali ini kita akan lihat isinya seperti apa Kita buka, unwrapping, atau buka saja kasetnya Vanessa Williams Mungkin beberapa dari kamu bertanya-tanya, siapa sih perempuan ini Vanessa Williams, ya Oke, for your information, Vanessa Williams ini terkenal sekali di akhir 80-an dan 90-an dan tahun 2000-an juga Oke, kalau kamu tahu, ya, di tahun 2000-an serial The Ugly Betty Nah, Vanessa Williams yang bermain sebagai antagonis di serial The Ugly Betty, itu, ya Nah, fakta menarik lainnya tentang Vanessa Williams ini, ya Vanessa Williams ini tahun 83, dia ini menjadi Miss America pertama yang berkulit hitam Nah, jadi hebat, ya, jadi dia wanita berkulit hitam pertama yang menjadi dianugerahi Miss America Namun, pada sebelum, sebelum akhirnya mahkotanya dilanjutkan ke Miss America selanjutnya Ternyata dia ini terlibat skandal Skandalnya sebenarnya bukan dia yang membuat, tapi majalah Penthouse, ya Majalah Penthouse ini bersikeras akan menerbitkan edisi dengan sampulnya yang entah dari mana dapatnya Yaitu gambar Vanessa Williams yang tidak berbusana Oke, jadi akhirnya skandal tersebut banyak dimuat di media dan sebagainya Vanessa Williams harus berlapang dada dan berbesar hati Menyerahkan kembali mahkotanya sebelum selesai tugasnya Dan, ya, konsekuensinya gelarnya sebagai Miss America harus dibatalkan Tapi, 32 tahun kemudian, Vanessa Williams ini malah menjadi kepala juri Pada pemilihan Miss America tahun 2016, ya Dan CEO yang waktu itu heboh kisru tentang pembatalan Peredikannya sebagai Miss America malah minta maaf, ya Oke, Vanessa Williams ini Kok berliput, ya Vanessa Williams ini multi-talented, ya Jadi, dia sebagai Miss America ternyata dia ini Musikalitasnya tinggi sekali, ya Tahun 2000, eh, tahun 90-an mungkin Nama Vanessa Williams ini tidak bergaung besar di Indonesia Karena mungkin terlibas Mariah Carey, Celine Dion, Johnny Braxton, Sunaya Twin Tapi karyanya tetap didengar banyak orang, ya Dan album-albumnya juga banyak, ya Kalau nggak salah ada 8 album Dan yang ini adalah The Greatest Hits Ya, The First Ten Years Jadi, salah satu dekade berkarir Vanessa Williams mengeluarkan The Greatest Hits Dan uniknya, setelah aku baca-baca Di... Kaset ini Ada 3 lagu soundtrack film terkenal Apa saja, nanti kita Sama-sama lihat Well, to be honest Aku nggak... I didn't pay any attention to Vanessa Williams di tahun 90-an Dan 2000-an, ya Tapi aku tahu lagu-lagunya Lagu-lagu yang terkenal Misalnya Save the Best for Last Itu yang biasanya menjadi wedding song, ya Banyak dinyanyikan di Pernikahan-pernikahan Ya, memang lagunya keren Kemudian ada soundtrack Pocahontas Dan sebagainya Dia juga pernah berduet sama Brian McKnight Saya semoga saja ada di dalam kasus ini lagu-lagu tersebut, ya Kita buka nanti Kita buka, ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku baca-baca. Ini memang hitsnya pada saat itu ya. Ya ada. Save the best for last. I like this song ya. Kemudian. The Swedish days. But you never. Kemudian. Di side 2 nya ada. Open your eyes. You can fly. Oh. How the years go by. How the years go by. Kemudian. Colors of the wind. Colors of the wind ini soundtrack dari film Fokahontas ya. Keren lagunya ini. When the love is. Love is aja ya. Love is. Duet with Brian McKnight. Ini adalah soundtrack serial Beverly Hills 90210. Nah serial apa lagi itu? Serial Beverly Hills 90210 itu populer sekali tahun 90-an ya. Tentang anak-anak muda SMA. Elite di Beverly Hills America. Ya kemudian. Colors of the wind tadi sudah. Where do we go from here? Nah ini juga. Soundtrack film Eraser. Ya film action. Kalau gak salah dia main dengan Arnold Schwarzenegger ya. Kemudian My Flame. Jadi ada tiga. Soundtrack keren. Di. Kaset ini. Di album ini ya. Dan yang lainnya. Here's the one. Yang aku paling senang. Pasti save the best for last. Oke. Lihat Vanessa Williams nya. Oh disini ada ternyata labelnya. PPN nya. Sukainya ada disini. Tahun 1997 ya. Bayangin tahun 1997 sampai sekarang belum pernah dibuka. Sudah berapa tahun. Sudah berapa dekade ya. Oke. Nah ada gambar Vanessa Williams. She's very beautiful here. Ya. Cantik. Ya Miss America ya. Oke. She's very beautiful. Mirip Beyonce. Tapi suaranya yang ini lebih lembut ya. Dibanding Beyonce yang beltingnya sangat dasyat ya. Vanessa Williams memilih jalur pop yang lembut dan mendayu-dayu. Ini Vanessa Williams nya ya. Oke. Disini semua. Melasanya item. Yang ini juga gold ya. Kemudian ada lirik-lirik lagunya. Oh bukan deh. Kayaknya ini orang-orang yang terlibat dalam lagu-lagu tersebut. Di comfort zone. Ya semoga saja. Ya oke. Yang masih bagus sekali. Kartanya juga keren ya. Karena ini masih disegel tentu saja. Kalau masuk krip store ini mungkin bakal mahal sekali ya. Jadi kalian masih disegel. Karena ada yang bilang sayang dah ini dibuka. Tapi karena aku gak dijual lagi. Ya sebagai koleksi dan juga ya konten di Youtube ini. Jadi ya pasti aku puter juga nanti ya. Oke. Nah itu aja video aku kali ini tentang kaset Vanessa Williams ya. Vanessa Williams. Yang kasetnya masih disegel dan dapatnya di flea market. Di lapak khusus penjual kaset. Oke. Itu aja. Semoga nanti dapat lagi kaset tentang kasetnya Vanessa Williams. Jadi semua albumnya kita kumpulin dan kita bahas disini. Oke. See you in the next video. Oke. Sekali lagi jangan lupa subscribe, komen, dan like setiap video yang aku upload di channel ini. Oke. See you in the next video. Bye bye. Bye bye.